Pertama, siapkan 2 keping bihun jagung, potong-potong agar tidak terlalu panjang Rendah menggunakan air panas Biarkan hingga empuk dan lembut ya bunda Nah ini bihunnya sudah empuk dan lembut, boleh diangkat dan tiriskan ya Nah ini sisihkan dulu Lanjut, panaskan sedikit minyak Masukkan 2 bawang putih dan 3 bawang merah, tumis sampai harum dan layu Masukkan 150 gram wortel yang sudah dipotong kecil-kecil Tambahkan 100 ml air 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh MSG atau micin Setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh gula pasir, kemudian diaduk rata Masukkan bihun jagung Aduk rata kembali Ini dimasak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ya Terakhir tambahkan 2 batang daun bawang Ini dimasak sebentar aja ya Seperti ini cukup, kemudian disisihkan dulu Lanjut, siapkan 250 gram tepung terigu Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Satu butir telur 650 ml air Kemudian diaduk rata Tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng Aduk rata kembali ya bunda Saring adonan agar tidak ada bahan yang bergerindil dan teksturnya lebih halus Nah konsistensi adonannya seperti ini ya bunda Lanjut, panaskan teflon anti lengket Tuang 1 sendok sayur adonan sambil diratakan seperti ini Ini aku pakai teflon ukuran 20 cm ya bunda Gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak mudah gosong Nah setelah mengering dan tidak lengket seperti ini Boleh segera diangkat Lakukan sampai selesai Nah ini dia hasilnya Ambil 1 lembar kulit Tambahkan isian secukupnya Oles pinggirannya Menggunakan terigu yang dilarutkan dengan air Kemudian dilipat dan digulung seperti ini Nah hasilnya seperti ini Lakukan sampai selesai Ini bisa dijadikan prosesnya Usain food ya bunda Susun dalam wadah tinwall seperti ini Usahakan diberi sedikit jarak ya Agar tidak saling nempel Tutup rapat Lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asal beku sempurna Atau bisa langsung digoreng Panaskan minyak secukupnya Pastikan minyaknya sudah panas Menggunakan api sedang ya Masukkan risoles satu per satu Jangan lupa dibalik Agar matang merata Setelah risolesnya kokoh Dan berwarna kuning kecoklatan Bisa diangkat dan tiriskan Nah ini dia Risoles kampung isi bihunnya Siap disajikan ya Satu resep hasilnya sekitar 25 biji Ini rasanya enak banget Gurih Luarnya kriuk Cocok untuk cemilan keluarga Atau ide jualan Bisa juga untuk isian snack box ya Langkah pertama Siapkan satu keping bihun jagung Atau sekitar 80 gram Rendam menggunakan air panas Biarkan hingga bihunnya Empuk dan mengembang Nah ini dia Bihunnya sudah empuk dan mengembang Bisa ditiriskan Potong menggunakan gunting Agar tidak terlalu panjang Nah seperti ini cukup Ini disisihkan dulu Lanjut siapkan 11 kotak tahu putih Atau sekitar 300 gram Masukkan ke dalam chopper Atau blender Tambahkan 2 butir telur Kemudian dihaluskan Nah hasilnya seperti ini Pindahkan ke dalam wadah Masukkan bihun jagung Tambahkan 100 gram Wortel parut 2 buah sosis parut 1 batang daun bawang 3 bawang putih yang sudah dihaluskan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh MSG atau micin Mulai di skip ya bunda Setengah sendok teh lada bubuk 5 sendok makan tepung terigu Kemudian diaduk sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup Siapkan loyang Oles dengan sedikit minyak Ini ukuran loyangnya 20 x 20 cm Alasi dengan kertas roti Oles kembali dengan sedikit minyak Jika sudah Tuang semua adonan ke dalam loyang Ratakan sambil dipadatkan Nah seperti ini Panaskan kukusan sebelumnya Kukus selama 25 menit Atau sampai mateng Nah ini dia Setelah 25 menit Bisa diangkat Dan biarkan hingga dingin Setelah dingin Sisir bagian pinggirannya Keluarkan dari loyang Keluarkan dari loyang Nah ini kertas rotinya Nempel di loyang ya bunda Nggak lengket sama sekali Potong-potong sesuai selera Disini aku potong menjadi 16 bagian Nah seperti ini ya bunda Lanjut Siapkan wadah Masukkan 4 sendok makan tepung terigu Tambahkan 100 ml air Aduk rata Sampai tidak ada bahan yang bergerindil Celupkan ke dalam bahan basah Lalu baluri Menggunakan tepung panir Ini dia Sebagian sudah selesai Kalau mau dijadikan frozen food Susun dalam kotak seperti ini Tutup rapat Lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asalkan beku sempurna ya Atau bisa juga langsung digoreng Goreng dalam minyak panas Gunakan api sedang Jangan lupa dibalik Agar matangnya merata Setelah berwarna kuning kecoklatan Tandanya sudah matang Bisa diangkat dan tiriskan Biarkan hingga Benar-benar dingin ya Setelah dingin Setelah dingin Bisa dikemas Menggunakan mica plastik Jangan lupa dialasi Dengan paper cup ya bunda Ini mica plastiknya Ukuran 6x Tambahkan juga Sambal kemasan Agar lebih cantik Atau bisa juga diganti Dengan cabai rawit ya bunda Nah jika sudah Tinggal direkatkan Menggunakan staples Hasilnya seperti ini bunda Naga tahu bihunnya Siap untuk disajikan Ini cocok juga Untuk isian snack box ya bunda Atau sekedar cemilan keluarga Rasanya dijamin enak banget Hurih Teksturnya padet Tapi lembut Dicocol dengan saus sambal Tentu lebih nikmat Jangan lupa dicobain ya bunda Langkah pertama Siapkan 2 keping bihun jagung Atau sekitar 160 gram Rendah menggunakan air panas mendidih Diamkan hingga Mie-nya benar-benar Empuk dan lembut ya Nah ini dia Mie-nya sudah benar-benar Empuk dan lembut Bisa ditiriskan Atau bisa juga direbus ya bunda Potong-potong mie-nya Biar gak terlalu panjang Jika sudah Pindahkan ke dalam wadah Tambahkan 50 gram Wortel parut 2 buah sosis parut 2 batang daun bawang 3 buah bawang putih Yang sudah dicincang halus 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Dan 1,4 sendok teh MSG atau micin Boleh di skip ya bunda Kemudian diaduk sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup Tambahkan 3 butir telur Aduk-aduk sebentar Terakhir tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Diaduk lagi sampai tercampur rata ya Nah seperti ini cukup Panaskan cetakan Oles dengan sedikit minyak Tuang adonan sampai penuh Sedikit ditekan Dan dipadatkan ya bunda Jika sudah ini ditutup Lalu panggang selama sekitar 8-10 menit Gunakan api paling kecil Nah ini dia Setelah sekitar 10 menit Balik adonannya Tutup kembali Lalu panggang selama 8-10 menit Atau sampai mateng ya Nah ini dia Martabak bihunnya Sudah mateng Bisa diangkat Setelah dingin Bisa dikemas Menggunakan mica plastik Ukuran 7L Jangan lupa dialasi Dengan paper cup ya bunda Tambahkan saus kemasan Agar lebih cantik Dan menarik Rekatkan menggunakan Stepless Nah hasilnya seperti ini bunda Gimana mudah banget ya Buatnya Rasanya juga enak Apalagi dicocol dengan Saus sambal Jadi makin nikmat Oke langkah pertama Siapkan 1 keping Bion jagung Atau sekitar 70 gram Rendah menggunakan Air panas Biarkan hingga Mie mengembang Empuk dan lembut Nah ini dia Mie sudah empuk Bisa diangkat Dan tiriskan Potong-potong Mie agar Tidak terlalu panjang Nah jika sudah ini disisikan dulu Lanjut siapkan wadah Masukkan 200 gram kentang Yang sudah direbus Atau dikukus Kemudian dilumatkan Masukkan bihun jagung Yang tadi sudah direndam Air panas Tambahkan 2 batang Daun bawang 2 buah sosis Yang sudah diparut 2 buah bawang putih Yang sudah dicincang halus 1 sendok teh garam Setengah sendok teh Kaldu bubuk Setengah sendok teh Lada bubuk 1 sendok teh Saus tiram 2 butir telur Dan 2 sendok makan Tepung terigu Kemudian diaduk Sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup Lanjut siapkan cup Ini ukuran 150 ml Oles dengan sedikit minyak Ini cupnya sudah tahan panas ya bunda Jadi aman untuk dikukus Isi cupnya Sampai hampir penuh Sambil ditekan-tekan Dan diratakan ya bunda Nah seperti ini Ulangi sampai adonannya habis Nah ini dia Semuanya sudah selesai Hasilnya 6 cup ya bunda Ini siap untuk dikukus Panaskan kukusan sebelumnya Masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas Lanjut dikukus sampai mateng selama 25 menit Nah ini dia setelah 25 menit Bisa diangkat dan biarkan hingga benar-benar dingin Setelah dingin bisa dikeluarkan dari cup Potong-potong sesuai selera Disini 1 cupnya aku potong menjadi 5 bagian ya bunda Nah seperti ini Ini disisikan dulu Lanjut siapkan wadah Masukkan 6 sendok makan tepung terigu Tambahkan 150 ml air Tuang secara bertahap sambil diaduk Sampai tidak ada bahan yang bergerindil Nah seperti ini cukup Celupkan ke dalam bahan basah Lalu baluri menggunakan tepung panir Hasilnya seperti ini ya bunda Ulangi sampai semuanya habis Nah ini dia setelah semuanya selesai Kalau mau dijadikan frozen food Bisa disusun dalam wadah seperti ini Tutup rapat Lalu simpan dalam freezer Bisa awet hingga sebulan Asalkan beku sempurna ya Atau bisa juga langsung digoreng Panaskan minyak sebelumnya Goreng dalam minyak yang sudah panas Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Setelah garing dan berwarna kuning kecoklatan Tandanya sudah matang bisa diangkat dan tiriskan Nah ini dia nugget kentang bihunnya Siap untuk disajikan Satu resep hasilnya 30 potong ya bunda Cocok untuk ide jualan Isian snack box Atau sekedar stok cemilan di kulkas ya bunda Rasanya enak banget Luarnya garing Dalamnya empuk Lembut Biarpun dingin Ini teksturnya gak berubah ya bunda Dicocol dengan saus sambal Tentu makin nikmat Bisa banget nih bun Kalau mau dititipkan di warung Jangan lupa dicobain ya Terima kasih sudah menonton hingga selesai Semoga videonya bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih sudah menonton